Seperti yang kita tahu nih Pak, sedang heboh banget ya di Indonesia terkait dengan PMK, penyakit mulut dan kubuh, ada ternak. Nah itu tuh seperti apa sih Pak, sebelumnya PMK itu? PMK pertama kali itu sebenarnya 10 tahun 119.3 itu sudah pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, dan malam Sobat Farmers semuanya. Alhamdulillah kali ini kita datang kembali di podcast pertama yang telah lama vakum ini. Alhamdulillah kita sudah bisa mejing lagi di Medsos. Nah sekarang saya ada di Balai Besar Penelitian Veteriner, yaitu salah satu unit kerja dari Puslitbang Peternakan, Badan Litbang Pertanian. Saya sekarang sudah ditemani oleh ahli patologi dan kesehatan hewan yang ada di Balai Besar Penelitian Veteriner. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan penyakit mulut dan kubuh pada ternak yang ada di Indonesia. Nah tidak lama-lama mari kita perkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Doktor-Doktor Hewan Yul Viansani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah terima kasih banyak Pak sudah mau kami undang di podcast kami. Oke, nah sebelum kita ngobrol nih Pak terkait dengan PMK, saya mau membacakan terkait dengan biografi Bapak sedikit gitu ya Pak. Oke, nah Sobat Farmers, beliau itu lahir di Padang pada tanggal 21 Juli 1961. Saat ini beliau menjabat sebagai peneliti utama di Balai Besar Penelitian Veteriner. Beliau juga sekarang menjabat sebagai ketua peneliti patologi, kelompok peneliti ya Pak, ketua kelompok peneliti patologi sejak tahun 2018 hingga saat ini. Kemudian menjadi manajer diagnostik pada unit pelayanan diagnostik Balai Besar Penelitian Veteriner. Beliau menyelesaikan doktoral di The University of Queensland pada tahun 2001 dan postdoc di PPRL USDA UTA State University pada tahun 2006. Beliau sangat banyak sekali menyelesaikan kursus dan latihan terkait dengan patologi ini ya Pak, di dalam maupun di luar negeri. Beliau juga sudah keliling dunia nih Pak, sudah jalan-jalan di berbagai negara ya Pak, terkait dengan pakaran beliau. Beliau mengikuti organisasi profesi di Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Cabang 2 Jawa Barat, Asosiasi Patologi Veteriner Indonesia, PBPDHI, hingga tahun 2018. Daftar publikasi beliau mah jangan ditanya, ini sebanyak banget di internasional maupun di nasional ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah Pak, sekarang lanjut saja kita ke perbincangan terkait dengan PMK ini Pak. Nah seperti yang kita tahu nih Pak, sedang heboh banget ya di Indonesia terkait dengan PMK, penyakit mulut dan kuku pada ternak. Nah itu tuh seperti apa sih Pak sebetulnya, PMK itu bagaimana proses penurannya atau mungkin dia terinfeksi oleh apa seperti itu Pak? Baiklah, sebenarnya PMK itu merupakan penyakit yang sangat kontakius, menyerang ternak, khususnya ruminersia, pada ternak yang berbubu berbelah dua. Berbubu berbelah dua Pak? Berbubu berbelah dua seperti sapi, babi, kambing domba dan ruminersia lainnya. Itu disebabkan oleh virus yang berasal dari genus akutopiridae dan panggiri dari ikernak diridee. Nah hewan yang dikernak, jadi penyakit PMK ini sebenarnya adalah penyakit yang secara ekonomi itu sangat signifikan sekali dampaknya terhadap industri peternakan, khususnya peternakan seperti ruminersia itu. Nah ada beberapa hewan liar lainnya, itu hanya dilaporkan terjadi pada kerbol Afrika, kemudian pada beberapa rusa juga pun terjadi. Nah sekarang pertanyaannya apakah mereka bisa membawa dari hewan liar itu ke ternak, itu bisa meluat ke kita. Oke Pak, nah tapi kalau tidak salah nih ya Pak, pada tahun 80-an itu kan Indonesia sudah di-step kalau sudah bebas PMK nih Pak. Nah itu bagaimana tuh Pak sebelumnya itu? Jadi ya itu kasus PMK pertama kali itu sebenarnya sebelum tahun 1983 itu sudah pernah terjadi di Indonesia PMK itu, sudah beberapa tahun itu hilang, kemudian muncul lagi pada tahun 1983 terutama di Jawa, yaitu di Jawa Timur. Tapi dengan tindakan yang cukup cepat saat itu dilakukan sehingga dapat didentikan penyebarannya ke beberapa daerah. Jadi yang saat itu yang terinfeksi itu hanya di Pio Jawa dan pada Sabi saat itu. Jadi dilakukan dengan cara membatasi pergerakan hewan maupun orang, saat itu orang yang terlibat di dalam peternakan itu sendiri, kemudian dilakukan ada sedikit pemusnahan hewan bagi yang terinfeksi dan ditemukan secara klinis, kemudian lanjutannya itu dilakukan vaksinasi. Jadi setelah vaksinasi, setelah dilakukan itu semua, kasus menurun kemudian kita menghemati terus sampai tidak pernah terjadi lagi, ada peraturan yang memang sampai kita dinyatakan bebas oleh OIE, kalau nggak salah itu beberapa tahun, karena ada beberapa yang dilakukan vaksinasi. Padahal status kita bebas PMK itu adalah sifatnya country base berdasarkan negara, kemudian status itu tanpa vaksinasi. Tapi Pak, kan udah tahun 1983 itu udah selesai nih Pak, kasus di Indonesia, tapi ternyata muncul kembali di tahun sekarang nih Pak. Itu sebetulnya apa yang awalnya itu seperti apa? Kok bisa ada lagi gitu Pak maksudnya itu? Ya disitulah, kemarin jika saya mendiskusikan itu, kita harus definisikan dulu, apakah penyakit ini emerging atau re-emerging. Kalau re-emerging kan pernah terjadi, sudah lama tidak terjadi, dan sampai kita dinyatakan bebas ternyata muncul. Nah itu yang harus kita definisikan, karena itu akan terkait dengan bagaimana tindakan selanjutnya. Nah, pengarang itu kan begini, terjadi sampel, ada berita terjadinya ada gejala terindikasi PMK, yang terjadi dengan mengirimkan sampel sekitar 1.500 di Jawa Timur, seperti Timur Jokor, itu bersih dan kebobaten, itu di hiji, dan ternyata positif PMK. yang kita bertanya jadi kalau saya melihat baru kita bertanya apakah ini penyakit masuk baru masuk atau muncul kembali kalau saya melihatnya karena waktu itu dikatakan sampel yang diperiksa itu adalah dari daging kemudian ada yang terjadi di Aceh itu dari berasal dari domba tapi kita tidak tahu sampel apa yang dites pada di uji pada saat itu sebenarnya itu mudah melihatnya karena selama ini di Indonesia itu hanya ada satu tipe ada satu-satu tipe yaitu O11 tapi dua bentuk jadi ada O11 yang ada di Indonesia itu dengan ada namanya ada ISA 1 dan ISA 2 itu variannya nah kemudian itu seharusnya itu harus dibandingkan apakah yang sudah di identifikasi kemarin itu dan di isolasikan di identifikasi apakah masih O11 atau berbeda atau berbeda kalau dia berbeda kalau dia berbeda emerging tapi kalau baru karena kalau sama-sama O11 saja mungkin variannya saja yang berbeda kalau menerusnya itu re-emerging tapi sekarang belum ketahuan kemarin itu oleh instansi yang berwenang dalam hal itu dalam hal ini kan PKH ya kemarin itu sudah dikatakan dia sudah sudah menidentifikasinya tapi saya enggak tahu saya lupa apakah dia masih O11 kelihatannya masih O11 jadi kalau menurut saya itu di re-emerging kemungkinan besar berarti mungkin tahapan yang dulu sudah dilaksanakan untuk mengatasi boba ini mungkin bisa dioptikan ke sekarang gitu ya Pak yang tahun 1983 itu 1983 iya bisa saja jadi apa yang dilakukan saat ini oleh Kormita sudah cukup baik yang menurut saya adalah pertama dia akan membagi daerah itu kan zona 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 hijau kuning dan merah jadi sudah ditetapkan kemudian batasi pekerakan orang batasi pekerakan hewan jadi kalau misalnya dari merah tidak boleh masuk ke hijau atau dari kuning pun tidak boleh masuk ke hijau kuning ke merah sih aman-aman tapi kalau yang hijau bisa masuk ke kemana saja tapi tetap harus dilakukan apa namanya ada surat-surat peserta keterangan peserta hewan kemudian di lain pihak ini kan kalau dilakukan tes kemusnahan hewan kalau kita temukan dia positif dan bergejala kemudian kemudian harus di musnahkan itu memang efektif untuk menghambat tetapi apa kita pemerintah mempunyai dana untuk kompensasi kan itu jadi masalah jadi merugikan ada perugian dari mata mungkin jalan yang termudah yaitu kita melakukan pemataan virus apa namanya biosafety biosafety kemudian melakukan disinfeksi dari antar ular terus kita ketahui juga kita harus tahu virus itu sepatnya apa sebelum kita melakukan melakukan tindakan-tindakan virus itu kan sepatnya itu dia tidak tahan panas dia tidak tahan apa namanya disinfektan dan yang lebih ini lagi dia tidak tahan pH rendah 6,8 dihengatif 6,8 dihengatif jadi sebenarnya untuk membatasinya mengurangi atau membatasi menghambat pilibaran penyakit itu bisa dilakukan dengan cara-cara seperti itu nah tadi sudah membahas penanggulangannya tapi sebetulnya bagaimana sih penularannya terus dijelaknya itu diaturnak seperti apa yang pertama itu kan yang kita paling kita perhatikan itu adalah perasapi ya karena itu itu harta yang dimiliki oleh peternak dan menurutnya peternak kita adalah peternak rakyat dan itu sebagai simpanan mereka nah itu tadi itu apa maksudnya gejala keginis dan ini segala macamnya nah itu kita harus mengamati kalau ada kasus seperti itu apakah hewan itu dia terseram itu ada jadi gini penyebarannya sangat cepat sekali 1-100% mortalitasnya rendah sebenarnya itu rendah pak mortalitasnya untuk hewan dewasa itu untuk hewan dewasa itu 1-5% tingkat kematiannya kemudian dan jarang terjadi juga kemudian yang paling sering yang paling sering terjadi itu terenggung dari anak sapi ke anak domba anak kambing itu bisa mencapai lebih dari 20% pada yang muda jadi berjalan yang paling utama yang terlihat itu adalah adanya lepuh lepuh di lepuh di lepuh lepuh di bibir di hidung di dalam rongga mulut kemudian di teracat itu kemudian yang agak parah jadi nanti ada perusahaan di kulit itu kemudian misalnya demam dan dia cepat hilang sebenarnya cepat cepat disembuhkan bibir antibiotik dilakukan isolasi terhadap hewan itu bisa sembuhkan apalagi pada yang dewasa karena infeksi itu sangat tergantung dari brosis pemakarannya kemudian temur hewan kemudian kecepatan hewan hewan muda apalagi kalau anak sapi yang kekurangan susu atau kekurangan anak sapi terakhir terkirakan oh maupun sapi potong dia tapi kurangan terus turun ya itu sangat pekan sudah itu bahkan bisa di tapi yang saya lihat ini masih di sapi ya Pak kasus-kasus yang terjadi ya Pak yang di diberitakan ya yang paling banyak itu yang paling banyak sapi atau mungkin ada lomba kami itu ada apanya gitu sehingga dia runtam mungkin pertama tapi tidak berkejala lagi ya Pak dia lebih banyak suplinis dia terlihat sama sekali gitu tapi kalau dikas bisa kodisnya ya bisa kemudian bisa positif apalagi terdekatan dengan kewan infeksi terutama sapi yang terinfeksi atau mungkin si dombanya yang terinfeksi itu bisa bisa tapi berarti kerugiannya itu bukan dari kematiannya itu ya Pak tapi karena mungkin terinfeksi harus dimusnahkan atau dipotong atau seperti apa itu Pak kalau itu kalau diterapkan kemusnah mewan ya ketanak kerugi kan yang kedua itu dia memiliki produktivitas pada ternak kalau dia kena lepuk dia sudah makan sulit ini segala macam itu kematian kejalan utama kalau pada anak sapi yang mati itu biasanya kena ada ada kelahianan masing yang berada dengan pada jantung dia atau kalau kita kenal kita hidup harna masih datang pada hewan dewasa dia tidak berhujudkan jadi kerugiannya cuma itu saja pasti nilai jual rendah sekali produksinya juga mungkin direndah ya Pak produksi rendah atau mangguh berpada kasih duang makan orang bisa jadi mungkin kerugiannya disitu ya Pak ya terus kalau saya pernah baca Pak kalau PMK itu ternyata tidak terjadi tidak Pak saya pernah baca di artikel di biasa di Tengah itu Pak ternyata tidak kekuda itu bagaimana Pak kekuda kan satu 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 kuku satu kuku satu kukunya itu satu dia tidak pernah terjadi pada hewan tidak terjadi termasuk monogastrik walaupun babi termasuk monogastrik sebenarnya makanya tapi dia berbelah oh kukunya yang pentingnya lebih kukuk itu apa bedanya apa anak yang belah sama yang kuda itu kuku satu itu itu kepentingan reseptor karena virus itu menginfeksi maka dulu atau itu tergantung dengan reseptornya yang ada bisa jadi kuda itu tidak ada reseptor untuk virus lain kardis oke nah Pak kalau misalkan kita mengkonsumsi daging karena yang terinfeksi itu kan tadi kan sebelumnya dikatakan kalau misalkan tes itu awalnya itu dari daging dagingnya ya daging yang terkenai itu bagaimana kalau kita mengkonsumsi daging ternak kan banyak mengatakan wah penyakit ini zoonosis penyakit ini segala macam kalau saya mengatakan belum ada laporan atau belum ada bukti ilmiah biasanya zoonosis tapi OIE mengatakan bahasa penyakit ini adalah zoonosis negligible zoonosis zoonosis artinya dia itu bisa diabaikan jadi itu dulu bahasa dia tidak zoonosis tidak bisa dari apa tidak bisa dari hewan kita memakan tadinya kemudian akan jadi PMK ke kita ke kita kita mengalami PMK mendapatkan PMK kalau kita bukan perlu tubuh-bulah kan nah itu satu reseptor pasti berbeda itu saja penyebabnya kalau pun ada kejalan kalian kan kejalan terlalu biasa itu ke Indonesia seperti dan enggak enggak fatal sepertinya tapi semutasi gak sih pak? bermutasi kemungkinan ya itu jadinya kan karyatkan jadi makanya tadi di awal pertama kita cek dulu masih tipenya itu masih seletip O O11 atau tidak O bisa O11 tapi itu berbeda variannya itu bisa kalau dia berbeda varian berumfrasi kan nah pak kalau misalnya kita mau mengkonsumsi daging hewan terpapak PMK seperti apa pak kita harus mengolahin itu seperti apa gini ada dua kalau secara kurnus kita temukan mungkin dietis ya eh bener pak kalau secara kurnus kita temukan adalah dalangnya dagingnya itu kayaknya juga dietis padahal sebenarnya aman-aman saja pertama itu adalah dia itu harus kita keluarkan semua rencat rencat di kanannya atau di pulang-dula namanya dan tulangnya juga bisa dikeluarkan kenapa dengan tulang karena dia hidup di perusaha perkanan dan tulang nah itu tinggal kita istilahnya di bond atau di 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 perguruan di perguruan di tarik buat pengguruan kita konsumsi daging saja itu bisa berperguruan proses yaitu kita panaskan, kita masak ke dalam dunia lalu kita dengan menggunakan pencaraman Oh, pencaraman bisa? Bisa, kita menggunakan NACL yang mengandung Natrium Karbonat Jadi lebih sepenahan di kondisi itu Pak? Ya, pasti mati dulu sama sekali Bisa, kalau untuk disinfeksi kita kan dengan kromanya juga mati Jadi itu untuk dagingnya itu melalui itu Tapi kalau menurut saya, kalau dia hanya positif saja secara sibilisnya, klinisnya tidak begitu Itu saya mesti yakin bahwa itu cukup, cukup lama menurut saya Itu kan hanya peraturan itu yang menyebabkan kita untuk menahan hewan itu tidak menyebar dengan buah Jadi tidak boleh berpindah tepat kalau daging situ Kalau kita potong rumah, kita linikan, berarti kita masak, itu tahan baik Rasanya itu juga aman Dengan suhu sekitar 70 derajat selesai saja mati Berarti sebetulnya kita konsen itu kekerugian secara material bagi peternak ya Pak? Sebetulnya ya Pak Secara ekonomi Mengenali dulu kenyataannya ya Kemudian dia, kalau menurut saya itu lebih baik dia melakukan bioseguriti disitu Dia batasi orang yang masuk ke kandang Kemudian dia batasi perindahan hewan Dan dia yakin sekali, yang paling mudah sekali adalah Desinfeksi dulu ke kandangnya Masukkan kembali hewannya Termasuk hewannya Didesinfeksi juga Kemudian batasi orang untuk masuk ke dalam situ Kemudian lakukan monitoring Monitoring ke hewannya Kesehatan hewannya selama masa wabah ini Kalau tidak ada gejala selama 14 hari Ya mudah-mudahan aman Sama seperti Covid ya Pak, 14 hari Iya, dia sekitar Karena dia, masa inkubasinya Satu sampai 14 hari Kalau satu, dua, tiga hari Tidak ada gejala, tidak ada demam Apalagi kalau sudah 10 hari juga tidak ada demam Kemana-mana saja Tapi dia tetap harus Harus Menjaga, memonitoring, dan segala Nah istilahnya itu isolasi mandiri Dalam waktu itu, dikatakan isolasi mandiri Untuk amannya Kalau itu sebagai Kalau saya punya sapi Tiga, empat, raka perkena raya Ya saya akan pilih itu Saya akan turun langsung Selama Dari pakan yang benar-benar bersih Benar-benar tidak terinfeksi Karena pakan tercemar bisa Meneluarkan penyakit itu Menyebarakan penyakitnya Karena ternyata faktornya itu banyak-banyak ya Pak Maksudnya dari kendaraannya Mungkin yang keluar masuk ke temakan Dari kitanya sendiri gitu ya Pak Nah, Pak kan sekarang udah mendekati Kurban ya Pak Nah, dari Yang akan kurban ya Pak Dari yang ingin berkurban Iya Apakah ada yang perlu di Apa saya namanya Dihawatirkan gitu Pak Kalau memilih hewan ternak gitu Seharusnya tidak perlu khawatir Karena pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Sudah mendapat aturan Untuk mengenai hewan kurban kan Yang pasti itu hewan dijual Harus mempunyai SKKH Itu kan pasti Jadi kalau kita mau ingin berkurban Ya kita minta mulai SKKH Satu yang kedua Sekarang pertanyaannya kan Yang akan jadi masalah itu Itu bagi Bagi kita yang mau berkurban Sama yang peternak Yang mempunyai hewan yang kita beli itu Bagaimana memindahkan hewan itu Kalau kita belinya dari kandang Tentu Pak Bagaimana memindahkannya Itu yang jadi masalah sebenarnya Nanti kalau di jalan Itu ada pemeriksaan Nah itu Saya yakin setiap MDA Itu punya aturan tersendiri Kalau di Di sini kan Di Kota Madaya Bogor Kan dibagi berdasarkan sentra Ada sentra hewan Kan sekarang tidak ada lagi di pinggir jalan Iya betul Pak Dia ada di sentra Nah cuma si pencari Yang ingin berkorban sulit mencarinya Nah dia kan Dia kan Kalau mau disembeli Dia harus Harus lihat hewannya Nah sekarang Yang jadi masalah itu Bagaimana Membawanya dari situ Ke Tempat kemotongan Atau di masjid Sebiasanya Kalau keutuhan rumahnya Ke masjid Itu yang Itu juga dikhawatirkan Juga Apa namanya Di masjid itu kan berkumpul Hewannya Nah kalau tidak ada SKKH-nya Khawatir kita di situ Jadi itu saja sebenarnya Nah dengan pengharapan Zona Sebenarnya sudah aman Kalau suatu daerah itu Dibilang zona merah Saya rasa Perpindahan hewan itu Cuma kita atur saja Zona merah Di dalam zona merah Itu masih bisa Kalau menurut saya Selama dia punya SKKH Dan tidak pernah Ada gejala Selama 14 hari Itu yang pentingnya Itu saja Poinnya Ini Pak Yang tadi saya mau tanyakan itu Terkait dengan pengharapan kurban Bagaimana nih Panitia kurban itu Melakukan proses Memotongan Untuk pemindahan Itu secara Aman gitu Pak Karena kan Pasti dipindah Pindahkan gitu loh Pak Iya Saya kan dari Sumatera Barat Kalau kita berkurban itu Kami beli tiket Biasanya Setiap tahun kami Satu kurban Kami membeli Membeli tiket Tiket Saya membeli Satu tiket Satu orang itu Sepertujuh kan Mau satu ekor Ya tujuh tiket Mereka beli Jadi pakai tiket Kita membelinya Itu juga jalannya efektif Karena yang nanti Yang mau tau Masjid Yang mendistribusikan masjid Itu kan Sudah Dalam bentuk daging Itu Mereka Pemerintah daerahnya Betul-betul Teratur dalam hal itu Jadi Hewannya nanti Itu juga Mungkin bisa juga subsidi Jadi Dia Hewan yang Hewan yang akan dijual Itu Itu adalah yang dari Pemda Walaupun Dari peternak juga Sebenarnya Semacam Koperasi ke Pemda gitu Pak Ya Jadi dikumpulkan di Pemda gitu Kita harus beli Dalam bentuk tiket Jadi Kita tidak membeli Dalam bentuk hidup Ya Pak Kalau misalkan Untuk peternak sendiri Pak Kira-kira Pesan sebagai Ahli patologi nih Untuk menghadapi PMK ini Seperti apa gitu Kalau saya Begitu peternak tadi Ya Dia Atur semuanya Tadi saya Disampaikan Deskrivi Mungkin dia harus tetap Monitoring Kemudian Dia Ya Tes saja Hewannya dulu Ambil sampel darah Tes Kalau negatif Dia aman-amankan aja Dan Batasi orang Keluar masuk Keluar masuk Keluar masuk kekandangnya Tapi mungkin Pak Kalau misalkan peternak nih Punya misalkan 10 ekor Domba kambing Misalkan Dia mengirim sampel Untuk ditest Seperti itu Apakah itu memungkinkan Pak Apa mungkin dari segi biaya Atau mungkin kecepatan Atau mungkin itu Berkoordinasi ke dinas tempat Biasanya dinas tempat Kalau dalam keadaan wabah Pasti dia punya pekeram-pekeram seperti itu Karena pemerintah kan berkewajib Karena ini penyakit-penyakit yang dibukan wabah Wabah ya Pak Jadi Pemda-pemda Atau dinas tempat itu Pasti dia akan mengontrol Masuk Dimana-mana tuh sekarang Sudah banyak orang dinasnya Dikirukan untuk menghati Karena hewan dalam hidradah ini Banyak yang bertiga tempat Di kelihatan Yang paling penting bagi ikan Akutnya SKTH aja Kalau dia menangkan SKTH aja Dapatkan Dia harus diperhatikan ya Pak Untuk yang akan Berkurban Membeli hewan kurban Itu harus diperhatikan Berkaitan dengan SKTH Akan lebih aman Jika membeli Ternak yang sudah memiliki SKTH Oke Oke Pak Mungkin pesan Untuk Pertanak Atau mungkin untuk Pembeli hewan kurban Atau ini Pak Saya hanya ini aja Program asal Vaksinasi Karena pemerintah akan melakukan Vaksinasi Dan akan bawa vaksin Akan membeli vaksinasi Dari beberapa negara Waktu saya mendengar VTV itu Akan datang dari Perancis Brazil Australia Dan beberapa negara lain Yang akan membantu kita Termasuk dari FAO Yang penting itu adalah Serotipanya harus sama Jadi kalau tak sama Karena Setiap serotipa tidak Tidak bisa menimbulkan Immunitas Untuk serotipa yang lain Oh Harus cocok Harus cocok Kalau misalnya O11 ya Harus O11 Berasal dari O11 Mungkin Ini ya Pak Cukup dulu Nanti mungkin Ketika ada topik lain Saya mohon kesedihan Bapak lah Untuk hadir di podcast Kami juga gitu ya Pak Oke Terima kasih Sobat Farmers Yang sudah mendengarkan Nah Baik Sobat Farmers Alhamdulillah Kita sudah mendapatkan Insidenya Yang sangat luar biasa Bagi teman-teman yang Ingin berkorban Jangan takut Dan pastikan Ternak yang Teman-teman beli Itu Memiliki SKKH Oke Nah Selanjutnya Kita akan bertemu Di Podcast-podcast Yang Lebih menarik dari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh